Kau baru saja melemparku ke dalam situasi berbahaya ini, dan sekarang kau menyuruhku untuk bertahan hidup. Apa kau mengetahui cerita dibalik mengapa aku tidak bisa bertarung lagi? Ucap Daiha Kemurin. Itulah alasan kita ada di sini. Tidak ada bawahan di sini yang akan menghalangimu, dan tidak ada rekan yang akan menghentikanmu. Kau bisa melepaskan skill berpedangmu tanpa hambatan. Uang yang kita terima dari Lot, Taishang Rim, dan dana operasional untuk distrik barat laut semuanya dipertaruhkan. Jika kau kalah, aku akan membunuhmu. Tegas Murin ke Daiha. Kalah berarti aku mati. Jadi bagaimana kau akan membunuhku? Gumam Daiha dengan raut wajah cemas. Aku minta maaf, tapi tuanmu telah memberikanku sejumlah besar uang. Aku rasa aku tidak bisa menolaknya. Ucap Mokinpyo, pemimpin tentara bayaran distrik selatan Sangcheon, sembari mencium aroma uang itu. Bersiap untuk formasi, The Dower Demon Array. Terlihat para prajurit bayaran itu seketika membentuk formasi, mengelilingi Daiha. Daiha pun juga bersiap untuk bertahan. Oh, prajurit bayaran menggunakan formasi. Gumam Mujin sedikit kaget. Mereka biasanya individualis dan tidak banyak dari mereka yang merupakan warrior yang sangat rampil. Ada pengecualian seperti master dari Black Seven Star. Mokinpyo dikatakan paling dekat dengan Black Seven Star di antara prajurit bayaran Sangcheon. Bahkan di hadapan seorang grandmaster dalam kondisi prima, dia akan menjadi lawan yang sulit. Untuk prajurit bayaran dilatih oleh orang yang hebat seperti itu. Jarang sekali melihat prajurit bayaran yang tidak bisa diprediksi, bersatu dan menggunakan formasi. Pikir Mujin mengingat informasi yang dijelaskan sebelumnya oleh Tuan Jam. Bayangkan kau sedang berdiri di tepi tebing. Terlihat Daiha mulai waspada dan berhati-hati. Mata Daiha mulai memperhatikan pergerakan orang-orang di sisi kirinya. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di sisi kanannya. Daiha terlihat mulai fokus dengan situasi yang akan dia hadapi. Jadi begini cara aku mati. Gumam Daiha sembari berkonsentrasi. Aku bodoh sekali mempercayai Tuan Muda. Gumam Daiha sembari merasakan serangan yang datang pada dirinya. Apa? Ucap Daiha kaget. Tak menyangka dengan refleks dia dapat menghalau serangan yang datang padanya. Terlihat kembali raut wajah Daiha sangat kaget. Menyadari pergerakan skill pedangnya sendiri. Aku tidak percaya. Aku pasti. Gumam Daiha sembari menghindari serangan yang datang padanya. Setelah menyakiti rekan-rekanku. Aku tidak sanggup bertarung. Gumam Daiha sembari mengingat masa lalunya. Murin juga mulai memperhatikan situasi yang dialami Daiha dengan seksama. Begitu juga mungkin Pio. Dia juga memperhatikan anak buahnya. Semua serangan yang dilancarkan dengan formasi itu dapat dihindari dengan mudah oleh Daiha. Ini pedang. Apa itu karena pedang? Gumam Daiha kembali sembari melihat pedangnya sendiri dengan ekspresi wajahnya yang kaget. Seakan pedangnya menuntun dirinya menghindari semua serangan yang datang padanya. Tentu saja bukan dia yang salah. Dia telah menyiksa pedang yang dipercayakan padanya selama ini. Gumam Murin sembari melihat pergerakan yang dilakukan oleh Daiha. Fokus. Apa yang kau lakukan terhadap parasit itu? Isi kekosongannya dan jangan beri dia ruang. Teriak mungkin Pio pada anak buahnya memberikan arahan. Hei, Muga. Panggil Murin. Aku sudah melihat darah. Bahkan jika kau datang sekarang dan memintaku untuk melihat, aku tidak akan melihat. Ucap mungkin Pio. Bukan itu maksudku. Ucap Murin ke mungkin Pio. Lalu apa itu? Tanya mungkin Pio kembali. Kau juga mempertaruhkan nyawamu di sini bukan? Tidak bisakah kau mati dengan tenang? Ucap Murin dengan ratu wajah menyeringan menyeramkan. Haha, senyuman yang mengerikan. Uma mungkin Pio dalam hati setelah melihat ekspresi Murin yang seperti itu. Aku sungguh tidak mengerti. Aku pikir dia tidak bisa menggunakan. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Jika tidak salah, itu jelas merupakan tahap pertama dari Crimson Cloud Demon Sword. Itu keahliannya. Tahap pertama yang dia gunakan untuk naik puncak. Ah, teriak para prajurit bayaran itu setelah menerima serangan balik dari Daiha menggunakan teknik yang bernama David and Conquer. Semakin aku melihatnya, semakin pintar pedang itu. Bagi mereka yang mengingat senjata untuk bertahan, itu menunjukkan esensi dari pedang yang berat. Bagi mereka yang mencoba menghindar, kau bisa menggunakan pedang dengan berbagai cara. Guma Murin dalam hatinya. menyaksikan pergerakan teknik insting pedang yang diperlihatkan Daiha. Yuh Daiha, kau sungguh luar biasa. Tapi mungkin kau harus berhati-hati. Teriak Murin memuji Daiha sekaligus memperingatkannya. Seketika, matai Daiha terbuka lebar, melihat sesuatu yang datang padanya. Daiha pun dengan cepat menghindari serangan yang datang padanya berupa sebuah tombak. Ini akhir bagimu, parasit. Mereka yang masih bisa berdiri, rawat mereka yang terluka dan mundur. Aku akan menangani bajigur ini sendiri. Ucap Mungkin Pio. Yuh Daiha dari Madorim. Apa selama ini kau telah menipu dunia? Tanya Mungkin Pio. Menipu? Ucap Daiha bingung. Maksudku, rumor mengenai kau yang tidak pandai bertarung, hanyalah kedok belaka. Jelas Mungkin Pio sembarin mengambil tombaknya yang tadi dia lempar ke Daiha. Aku bukan tipe orang yang bermalas-malasan. Jawab Daiha. Tuan muda, aku butuh uang untuk biaya pengobatan bawahanku. Jadi aku harus menyimpan uangnya. Ucap Mungkin Pio ke Murin. Akhirnya kau menunjukkan wajah aslimu. Daiha, ambil kembali uangku. Ucap Murin memberikan perintah ke Daiha. Urasah aku juga berhak mendapatkan kebagian. Jawab Daiha sembari sedikit tersenyum kelelahan. Jangan sombong hanya karena kau bisa menggunakan pedang sekarang. Ucap Mungkin Pio. Sembari dengan cepat melompat. Menyerang Daiha dengan tombaknya. Dengan sigap, Daiha bersiap menahan serangan tombak Mungkin Pio. Ini sangat berat. Gumam Daiha setelah menahan serangan tombak Mungkin Pio. Kemudian Mungkin Pio kembali menyerang Daiha lagi. Aku membuat kesalahan. Itu adalah serangan yang seharusnya tidak aku tahan. Aku akan menyalurkannya melalui pedangku. Aku akan mencari celah. Gumam Daiha sembari bersiap memberikan serangan balasannya. Daiha pun mulai memberikan serangannya ke Mungkin Pio. Namun dengan mudahnya Mungkin Pio menghindari serangan itu. Lalu kemudian dengan cepat berada di belakang Daiha. Matilah. Ucap Mungkin Pio. Sembari akan menebas Daiha dengan tombaknya. Namun dengan cepat, Daiha berhasil menghindar dari serangan tombak yang dasat yang dilancarkan Mungkin Pio. Dengan sigap Mungkin Pio mulai bersiap lagi. Daiha juga tidak mau kalah. Dia juga bersiap menghadapi serangan yang akan dilancarkan kembali oleh Mungkin Pio. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit saling jual beli serangan. Sepertinya parasit berhasil bertahan hidup. Madorin telah menyembunyikan ahli sekali bermuh. Jadi begitu. Ucap Mungkin Pio ke Daiha. Aku sudah memberitahumu. Aku tidak menyembunyikan kekuatanku. Ucap Daiha. Sembari terlihat, mereka masih jual beli serangan dengan sengitnya. Para bawahan Mungkin Pio juga menyaksikan pertarungan mereka berdua dengan sangat fokus. Sepertinya sudah cukup lama berlalu. Guma Mungkin Pio. Aku tidak akan bisa mengalahkannya tanpa menggunakan teknik rahasiaku. Jangan menyalahkanku, Tuan Muda. Kaulah yang mendorong bawahan berharga milikmu menuju kematian. Guma Mungkin Pio kembali. Sembari mengeluarkan teknik rahasianya yang bernama Flowing Windblade. Melihat teknik yang akan dikeluarkan Mungkin Pio, Jin Murun hanya diam. Dia menggunakan teknik itu di tempat ramai. Windblade yang terbagi menjadi empat jalan. Apa ini sungguh seni bela diri seorang prajurit bayaran? Guma Mdayha. Sembari diperlihatkan, Mungkin Pio mengeluarkan tekniknya yang sangat luar biasa itu kepada Daiha. Aku minta maaf. Tapi, karena kau telah melihat teknik rahasiaku, kau harus mati. Ucap Mungkin Pio yang akan berniat menyerang Daiha. Cukup, cukup. Mendengar itu, Mungkin Pio terdiam sejenak. Apa yang kau lakukan, Tuan Muda? Ucap Mungkin Pio dengan kesalnya. Ini sudah berakhir. Waktu sudah berakhir. Yudaiha masih hidup. Serahkan uangnya. Muga. Kau adalah orang yang menepati janjimu, kan? Ucap Muren ke Mungkin Pio. Sembari terlihat, raut wajah Mungkin Pio menahan rasa amarahnya. Oh, ini hanya kesialanku. Ucap Mungkin Pio dengan merapatkan giginya. Ayo pergi. Bocah-bocah tak berguna ini. Perintah Mungkin Pio ke seluruh bawahannya. Lihat mata dingin itu. Ayo kembali sekarang. Ucap Muren sembari turun dari atap rumah yang tadi dia naiki. Kemudian, Sin berpindah. Di markas para prajurit bayaran listrik selatan. Siapa di sana? Kalau kau memiliki alkohol, beri aku sedikit. Ucap Mungkin Pio. Tentu. Kau sudah bekerja keras, kakak. Jawab bawahan sembari memberikan sebotol minuman. Berengsek. Untuk berpikir bahwa dua jam berlalu begitu cepat, ucap Mungkin Pio kesal. Kakak, panggil bawahan. Apa? Sahut Mungkin Pio. Sebenarnya, dua jam sudah lama berlalu. Sepertinya itu lebih setengah jam. Jelas bawahan Mungkin Pio. Setengah jam? Ucap Mungkin Pio kembali bertanya. Itu aneh jika bawahannya tidak dalam bahaya. Dia seharusnya berhenti ketika dua jam telah berlalu. Tapi kenapa dia menunggu sampai aku menggunakan teknik rahasiaku? Pikir Mungkin Pio dalam benaknya. Itu? Bajigur itu? Teriak Mungkin Pio menyadari sesuatu. Daiha, kau bertarung dengan baik. Panen hari ini cukup bagus. Ucap Muren ke Daiha. Sembari terlihat mereka sedang berjalan pulang. Aku tidak pernah bermimpi bahwa aku akan kembali menggunakan pedangku. Rasa tubuhku bereaksi karena tidak ada rekan yang bisa terkena serangan di sekitarku. Ucap Daiha sembari memperhatikan tangannya. Jadi apa yang kau pikirkan? Menurutmu, apa ada tempat untukmu di Sektim Madorim sekarang? Tanya Muren. Haha, aku tidak tahu aku bisa melepaskan diri dari belengguku dengan cara ini. Jawab Daiha. Kau menemukan jalannya. Jadi semuanya baik-baik saja. Apa pendapatmu mengenai orang yang kau lawan? Tanya Muren kembali. Dia kuat. Aku tidak menyangka dia akan menggunakan teknik rahasianya dalam situasi itu. Jika aku melakukan persiapan sebelumnya, aku mungkin tidak mengetahuinya. Tapi jika semuanya berjalan sebagaimana mestinya, aku mungkin akan terluka parah. Jawab Daiha menjelaskan. Apa menurutmu kau bisa menang lain kali? Tanya kembali Muren. Ya, sekarang aku telah melihat teknik rahasianya. Jawab Daiha sembari terlihat berpikir. Tak lama terlihat, raut wajah Daiha terkaget menyadari sesuatu dari pertanyaan Muren. Tidak mungkin. Ucap Daiha. Ya, jawab tegas Muren. Aku akan menyerahkan dia padamu. Ucap Muren ke Daiha. Sembari terlihat ekspresi wajah Daiha terkejut.